selamat menikmati selamat menikmati kepada yang saya muliakan para alim, para ulama, para kiai kepada sekena pengurus Yayasan Miftahul Kudai yang saya hormati kepada Bapak Lurah Monderudno yang saya hormati kepada Ketua LP Ma'arif Kabupaten Temanggung Bapak Haji Miftahul Hadi MPD yang saya hormati kepada Komite Bapak Haji Mahmudi SPD yang saya hormati para orang tua Wali Sandri baik MA maupun MTS yang saya sangat muliakan dan sekenap undangan Kepala SD maupun MMI yang sudah hadir yang saya hormati pula semua wisudawan santri dan santriwan MTS maupun Mida yang berbahagia tak lupa seluruh seluruh siswa yang sangat cintai yang sangat saya banggakan juga adalah terutama disini panitia yang sudah menyelenggarkan dengan baik dan terutama tentang Mr. Trevor saya banggakan dengan Anda about ya maybe you mix me and can be notified about my 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 student I think thank you for all thank you for all seperti pertama kali saya mengaturkan rasa puji syukur kepada Allah di mana kita dapat bertemu disini dengan keadaan selamat dan penuh barokah al-shallah salam kita aturkan pada beliau Nabi Muhammad salam yang tentunya sosok sorry toladan yang wajib kita toladani tiada yang lain karena belialah yang pantas untuk kita ikuti sampai akhir jaman Bapak dan Ibu semuanya pertama kali saya aturkan terima kasih tas berkenan hadir disini semua segenap tamu undangan dan para wali santri terutama yang sudah hadir disini yang tentunya tadi telah mengikuti prosesi wisuda ataupun prosesi haflah muadah di gedung ini tentunya penuh hikmat tadi sampai saya pangling ya Bu mungkin putra-putri Ibu Bapak juga mungkin pangling ini saya murid biasanya ketemunya dengan seragam sekolah sekarang ketemunya dengan seragam Kartini dan Kartono ini yang lagi-lagi pakai jas ini saya juga pangling semua untuk mengikuti maka saya saya instruksikan kepada seluruh diwan guru seluruh diwan guru semuanya harus memakai jas karena anak-anak yang dimisita pakai jas maka gurunya kalah dengan muridnya untuk itu saya beristikasi kepada seluruh guru yang telah untuk menghargai daripada anak-anak kita semuanya anak sekalian yang saya hormati satuan guru yang saya hormati serta tamu dengan semuanya terima kasih yang pertama lagi kepada panitia yang menyelenggarakan mudah-mudahan di tahun yang akan datang lebih baik lagi dan saya turun sekali sampai saya maaf saya terharu karena saya sebenarnya optimis takut kalau acara ini gagal karena persiapannya cukup satu minggu jadi saya akan tanggung jawab moral kami sebagai institusi sekolah itu saya pertaruhkan maka saya sekali lagi apresi kepada panitia terima kasih panitia semoga Allah membalas kami semuanya saya menjadi bangga dengan anda semuanya ternyata mencata wajata kita sukses untuk tahun ini yang datang lebih sukses lagi terima kasih kemudian saya turunkan yang kedua kepada Bapak Lurah terutama Punkerso Maringi Gedung kagem perlihatan yang mulia ini Pak yang sangat sakral ini mudah-mudahan yang akan datang kalau diperkenankan lebih besar lagi ini tidak usah menyewa Pak Lurah ya cukup dipakai saja karena ini dibangun dari dana rakyat dana uang pajak sehingga ini digunakan untuk rakyat tetapi membayar uang kebersihan dan listrik yang besarannya ditutupkan oleh Pak Lurah nah tapi tetap tidak bayar Pak Lurah ya terima kasih sambut Pak Lurah terima kasih yang ketiga adalah kepada pengurus yang telah mendorong kami yang telah hadir kepada Bapak Mertakul Hati selaku LP Ma'arif yang suka hadir disini saya terima kasih sekali itu saja mungkin ya mudah-mudahan nanti prosesi ini dan semuanya mengapa yang saya tepulkan disini ini nanti ada beberapa yang di dalam pendidikan itu bukan monoton hanya edukatif di dalam pembelajaran tetapi perlu ada eksplor eksplor potensi yang ada di dalam anak how to eksplor about the student the competition karena many competition and much competition of the student banyak kompetisi-kompetisi yang ada di dalam anak many variation diantaranya adalah tadi silat ada lagi tari gambyong yang saya tidak mengajari anak bisa ternyata anak punya kemampuan kemudian lagi yang saya tidak tahu nanti akan ditampilkan apakah saya tidak tahu semuanya itu putri-putri bapak semua ternyata punya kemampuan yang ini tidak pernah dihargai maka ada panggung ini adalah panggung kehormatan dalam rangka untuk mewujudkan dalam rangka eksistensi dan aktualisasi kompetisi putra-putra pajen dengan semuanya nah untuk itu ajang seperti ini perlu untuk diadakan sehingga apa kalau ini sudah tersalurkan potensi Pak Jendengan semuanya tidak mungkin anak MTS dan Mida setelah pengumuman corat-coret baju menjadi vandalism sekali lagi tidak mungkin lagi kenapa semuanya sudah tersalurkan disini kalau bapak berisani di jalan jalan raya kalau ada vandalism tulis-tulis corat-coret kaos iring-iring setelah lulusan itu berarti anak-anak tidak pernah dihargai kompetensinya inilah perwujudan panggung kompetensi makanya saya sangat salut dan sangat haru sekali seperti ini tadi untuk itu itulah bapak dan semuanya jadi di dalam sekolah tidak melulu pendidikan itu hanya di pembelajaran di kelas tadi ditampilkan bapak putri semuanya juga ada dari mister teflor bahasa inggris kalau pak teflor mister teflor tidak malu-malu menggunakan bahasa jawa dan bahasa indonesia kenapa kita malu menggunakan bahasa inggris jangan takut salah bahasa inggris salah orang indonesia bahasa inggrisnya bahasa inggrisnya bahasa itu yang kleru kalau orang indonesia bahasa inggrisnya mesti peloca itu yang benar jadi mister teflor tadi ngomong bahasa indonesia bagaimana rakaruan tidak bisa didengar nah itu sama saja inggris kita itu enggak apa-apa enggak masalah memang orang indonesia yang penting kita harus berani itu adalah jadi make me the motivated about my student i think to mister teflor thank you for thank you for ya itu jadi yang saya sampaikan semuanya sekali lagi terima kasih dan untuk menguji saya panggilkan saya kok masih penasaran di dalam pendidikan jadi anak yang di wisuda tadi kira-kira lulus enggak kalau sudah lulus dari mts ya saya mewakili anak tiga dari cah anak mts maju berdua sebentar aja saya uji dulu ya saya uji dulu ya enggak apa ya minta waktu ya pak enggak apa ya minta waktu dulu ya masuk ya yang wakili yang wakili anak mts ya yang di wisuda ya tiga aja nanti tiga aja enggak apa ya siapa wakili ya oke ya pak mat disedani pak mat sini mau dipanggung atau mau disini disini aja enggak apa-apa disini enggak apa disedani mik itu satu satu aja mik satu coba ini saya uji dulu aja kira-kira di wisuda lupus mora pertanyaannya gue bahasa inggris ya siapa bahasa inggris ya coba dicek lupa tadi miknya belum bunyi ya 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 saya ingin tahu aja pak ya coba saya ingin bacakan al-quran enggak bacakan al-quran ya pak ya saya bacakan al-quran coba surat al-baqoroh ada berapa al-baqoroh itu 286 ayat ya kira-kira dua jus setengah ya dua jus lebih empat kebet ya baru anisa itu nanti baru mulai mbak coba al-baqoroh ya kalau surat surat al-baqoroh enggak apa ya kalau surat al-ala al-baqoroh ya ya surat yang pertama kan al-baqoroh ya dimulai dari alif lahmi mesti apal masuk do tahlil saya kibbal ulaika umul mulikun aja yang ayat lima oh yang enam yang enam bukan yang lima coba yang enam coba a'udhu billahi minashayyudhanirrajim bismillahirrahmanirrahim inna alladina kafaru sawa'un alayhim a'andhartahum a'andhartahum am lam dundiruhum la yu'minun khatamallahu teruskan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abusyarihim khishawatu walahum azabun azim cucuk lagi ayat berikutnya ayat coba ayat langsung aja ayat 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 18 apa 17 ya 17 18 a'udhu billahi minashayyudhanirrajim bismillahirrahmanirrahim mazaluhum kamasarilladistawqudanaro falam ma'adhu azma hawlahu dahaballahu dahaballahu binurihim wa carakahum fidulumatillahi yapsirun 18 ya mumbuk 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 saya tanya dulu bacaan yang sum mumbuk 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 saya cekung mencoba langsung ayat 25 wa utubihi mutashabihah walahum fiha azwajum mutaheratu wamfiha khalidun ya cukup ya secara-cara ini tidak diteruskan nanti ngantai mahrib terakhir ayat terakhir ayat yang terakhir mesti dowiso bapak mesti dowiso ayo coba yang terakhir bareng-bareng terakhir Bismillahirrohmanirrohim Rabbana la tuakidna inna Sina au akhto'na Rabbana wala tuhammil alaina isromka mahamal tahu ala ala dhina mingkoblina Rabbana wala tuhammil na ma latoqut alla nabih wa'afu'anna 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 wa'afu'arhamna angta maulana fangasurnal ala al-kawmi alkafirin shodhaqallahul adi terima kasih temukan tangan ya tak lulisih aja balisih ya penghargaan wis lulus yang mau tampil di sini berarti mendapat hadiah semuanya siapa lagi ibu yang mau beri hadiah ya 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 itulah demikian terima kasih saya rasa cukup kesan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh